Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel perawit aku selaren kali ini saya akan membahas tool yang kelima part yang kelima maksud saya part yang kelima ini karena ini adalah tool bagian tool-tool yang terakhir mungkin terakhir ya ini ya maka dari itu kalau teman-teman mau bisa simak semuanya dari 1 sampai 5 ini nanti berikutnya kita mau bikin pola dan sekaligus penghafalan penggunaan daripada tool tersebut mari kita lanjutkan dengan tutorial yang part kelima kita buka dulu untuk DKS nya jangan lupa teman-teman untuk subscribe untuk subscribe nya dan like, komen, share supaya biar berkembang untuk channel perawit aku selatennya dan insyaallah juga bermanfaat kita cari yang kemarin yang kita pakai disini kemarin di area yang pertama dan sampai saat ini kita membuat pola kita membuat pola itu kita pakai seperti ini dulu nah ini kita akan ini ya apa namanya memberi beberapa di keyboard nya ini ada tool tapi disini kan disini kan tidak ada ya disini tidak ada ini di keyboard ya ini ada biasa yang saya pakai adalah 4 4 digit disini 4 disini F ya ada F3, F4, F7 dan F8 contoh daripada F3 itu kalau dipencet F3 atau di klik F3 itu gunanya adalah untuk memunculkan atau menyembunyikan ukuran pada garis yaitu terutama disininya tapi disini dipola ya kalau ini dipola contoh seperti ini seperti ini atau misalnya ini kan nah disini kan ada ada ukuran ya ini kalau di klik 3 perhatikan area yang aktif ini ini jangan lupa warna merah jambu ini adalah yang aktif ya ini coba di klik disini di klik F3 nah ini keluar disini jangan salah kalau yang ini itu ini itu ini adalah nilai kampo kalau ini adalah nilai daripada line ini line tersebut dari point sini sampai point sini disini juga seperti itu nah ini perhatikan ya perhatikan saya klik lagi F3 nya nah hilang disini hilang ya hilang disini jadi saya klik lagi F3 nya nah disini adalah muncul F31.03 nah ini seperti ini ini adalah F3 kegunaan daripada untuk memunculkan atau menyembunyikan nilai-nilai garis nilai-nilai garis disini dari point sini kesini yang berikutnya adalah F4 karena di dalam area kerja ini tidak ada ini adanya di keyboard ya ada beberapa yang ada sih sebetulnya ada ya kalau ini di keyboard karena yang disini juga sama tapi ini beda untuk penggunaannya tapi ini adalah di keyboard susu di keyboard F4 F4 itu dia memunculkan grading nah contoh seperti ini ini kan misalnya misalnya disini ini kan ini kan garis grading ya ini garis grading garis grading seperti ini kalau kita klik F4 seperti ini dia grading nya ketemu muncul nah grading disini ini bagaimana supaya dia muncul harus ingat kita harus mengisi mengisi disini mengisi yang namanya size ini nanti ketemu disini kita isi disini nah kita isi disini kemarin saya sudah menunjukkan bahwa yang titik disini itu adalah basic nya jadi L itu awal kita membuat pola itu adalah L nanti penggrading nya adalah M sampai XL atau S, M, L, X, L X, L dan seterusnya dan seterusnya gitu ya itu untuk apa namanya untuk F4 nya contoh lagi ketik F4 dia hilang tinggal satu size disini kalau saya klik dia muncul semuanya jadi 3 size karena tadi karena size disini saya isi M, L, X, L seperti itu itu adalah tugas daripada F4 berikutnya F7 ini ini yang sering-sering saya pakai saja karena biar tidak panjang lebar untuk penjelasannya sekarang F7 F7 itu gunanya untuk memunculkan kampuh atau menyembunyikan kampuh contohnya seperti ini ini adalah kampuh ya ini adalah kampuh ini disini kampuh ini adalah nilainya adalah 2 cm disini nah kita kalau menghilangkan kampuh ini misalnya kita klik disini kita klik pakai F7 ini kampuhnya hilang oh seperti ini kita perhatikan ya kita perhatikan saya klik muncul kampuhnya ini muncul saya klik lagi kampuhnya hilang nah ini yang ada tapi kalau disini memang ini tidak ada ya ini tidak ada nilainya kalau mau memberi kampuh ya disini add SIM disini nah disini diperhatikan diperhatikan pelajaran yang kemarin-kemarin itu di ya kalau mungkin bisa ya sering di dicoba gitu sesering mungkin dicoba oke F7 nya untuk memunculkan dan menghilangkan kampuh ya jangan lupa berikutnya kita adalah F8 F8 ini adalah untuk menampilkan apa ya untuk menampilkan perses berarti sudah di grading perses ya ini contohnya seperti ini ini misalnya kan disini kan ada pola lengan ya ini pola lengan disini ada size M L XL yang warna hijau adalah warna untuk size XL ya untuk disini dan untuk yang disini adalah size M itu garisnya adalah warna hitam dan untuk size M itu garisnya adalah warna merah disini disini kita klik angka 8 itu nanti adalah hilangnya daripada nanti ini satu persatu kebetulan ini ini tidak aktif ini tidak aktif karena ada sesuatu ini tidak aktif memang ada beberapa memang ada beberapa software ya software ini ada 9 adalah 8 ada 10 itu ini kebetulan tidak fungsi nah pokoknya F8 itu itu ini saya klik F coba saya beri contoh yang F4 ini ya ini F4 dan nanti seperti ini F5 seperti ini tapi fungsinya kurang lebih seperti ini kalau di klik 8 lagi nanti muncul M terus L XL seperti itu yang F8 itu itu ada ada di software sih di ReSpace yang ke 8 kalau nggak ke 9 itu nah itu disini ada disitu ya kalau ini kan ini saya beri contoh yang saat ini ini adalah F4 ya ya itu ya seperti itu kalau F4 ini kan cuman 2 kali ya ini cuman basicnya saja kalau yang ini adalah semuanya tapi kalau F8 itu memang ada fungsinya untuk satu persatu satu persatu tapi kalau mau manual ya bisa seperti ini misalnya disini diperhatikan untuk create table nya misalnya disini kan misalnya nggak bisa ya disini yang di yang di klik misalnya klik ini berarti kan yang yang tidak ada centangnya ini berarti tidak nampak di layar kerja misalnya ini juga L nya ini juga kita klik jadi kosong ya nah yang nampak adalah XL aja ya ini kan di centang centangnya di habiskan berarti nggak ada yang ketemu nggak ada yang nampak misalnya M saja yang kita centang berarti nampaknya seperti ini mau L saja misalnya ya di sini yang M nya centangnya dibuang yang ini di kasih titik karena ini titik ya karena L adalah basicnya itu titik kalau misalnya mau XL doang ya kita XL nya yang L nya kita buang titiknya kita klik yang di XL nya kurang lebih seperti itu untuk apa namanya untuk fungsi daripada F8 ya seperti ini nah seperti ini seperti ini nah seperti ini ini adalah F8 ya seperti itu untuk F8 nya kemudian kita untuk tool-tool berikutnya ini adalah tool kelima berarti kita adalah yang tertinggal tinggal saja ada seperti ini seperti di modify ini ada beberapa seperti move and rotate adjust itu atau N ya atau di klik N kita beri contoh untuk move and rotate adjust itu adalah kita ambil dulu untuk ininya apa tool nya untuk move and rotate adjust itu atau huruf N itu gunanya untuk seperti ini misalnya seperti ini misalnya kita mau menyambung bau yang di sini bau badan belakang ke bau badan depan di sini tujuannya apa tujuannya untuk kerungkan depan dan belakang ini kita atur supaya smooth supaya bagus tidak kita beri contoh caranya bagaimana kita klik di sini klik kanan kiri kita klik kiri kanan lalu yang di kerung yang di badan belakang di klik kiri kanan lalu kita ke bau di sini kita adalah klik kanan kiri lalu di sini juga ini kan beda kan garisnya yang baris hijau adalah klik kiri kanan garis ini juga kiri kanan yang garis ini adalah kanan kiri kebalikannya di sini juga kanan kiri lalu klik kanan nah seperti ini ini tujuannya ini ini adalah kerung belakang ini adalah kerung badan depan supaya kita bisa bagus jangan sampai nanti kerungnya itu seperti ini ini kan jelek ini nah kita seperti ini untuk menggunakan untuk pengaturan di sini adalah untuk yang digunakan adalah tool move and rotate adjust atau huruf N seperti ini nah untuk ini kalau move and rotate adjust ini bisa digunakan yang sudah menjadi pola yang sudah di forfeit juga bisa ini yang ini kan skate ini yang memang yang bikin awal kan ini yang untuk move and rotate juga bisa ya seperti apa ya sama aja kita coba di ini dulu nah kita mencari ya ini misalnya seperti ini kita mencari untuk nah seperti ini misalnya kita seperti ini kita misalnya kita membuat misalnya ini badan depan coba kita membuat untuk untuk badan belakang kita buat badan belakangnya ya bagaimana ini aja dipotong sambil kita mempelajari tool-tool ya kita untuk memotong itu adalah menggunakan ini ini adalah divide pattern nah kita klik kita potong di sini ini kita misalkan membuat badan belakang ya kita anggap aja ini adalah apa namanya sorry 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 kita bikin aja di sini kita ulang wah itu sudah terpotong maaf ya kita bikin di sini aja misalnya kita di sini bikin di sini kita forfeit aja di sini anggaplah ini badan belakang ya nah di sini ini anggaplah ini badan belakang nanti aduh sorry sorry kita anggap badan belakang kita mau edit yang ini kerung ini yang kerung kita edit supaya kelihatan seperti badan belakang nanti seperti ini nah seperti ini kerungannya seperti ini lalu kita simetri simetri nya seperti ini simetri kita menggunakan ini ya menggunakan pattern simetri ya jangan lupa teman-teman untuk menggunakan pattern simetri nah seperti ini ini sudah seperti badan belakang ya kita coba nah ini karena ini adalah badan kanannya di sini kita rotate aja kita rotate kita rotate kita flip maksudnya kita pakai pattern flip ya kalau ini tidak boleh kalau seperti ini nanti salah jadi kita klik untuk zip nya nah seperti ini nah kita coba kita coba kita coba gunakan yang namanya adalah move move and rotate adjust pakai ini ya kita caranya seperti apa caranya kita seperti tadi kita di sini adalah contoh contoh kita dekatkan di sini ya kita zoom nah ini adalah di sini klik kanan kiri terus di sini di kanan kiri oh sorry 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 kita ulang kita ulang kita di sini adalah kiri kanan di sini juga kiri kanan nah ini kan warna biru eh warna hijau yang kiri kanan itu garisnya warna hijau terus kanan kiri nah klik kanan kiri di sini lalu di sini juga klik kanan kiri lalu di sini di klik kanan nah seperti ini sama sama ya ini menggunakan ini nah ini eh kalau kita kalau kita apa atur di sini ini adalah kelihatannya di sini ya fokus di sini ya kelihatan eh seperti ini kita ini harus bagus bentuknya supaya nanti bentuknya kalau di join sleeve nya itu menjadi bagus ya seperti itu kira-kira untuk move and rotate adjust seperti itu ya untuk teman-teman nanti supaya bisa di takutik nanti supaya biar cepat bisa nanti banyak belajar bisa mempercepat untuk kefahamannya berikutnya adalah berikutnya adalah di sini adalah ini simetri adjust ya atau huruf M simetri adjust ini untuk mengatur garis kanan kiri menjadi sama nah contohnya nah seperti ini kita coba ya kita bikin dulu kita bikin seperti ini dulu sorry kita bikin garis aja dulu seperti ini lalu kita bikin ini ini membuat contoh ya nanti ya membuat contoh untuk apa namanya untuk yang M tadi ya yang simetri adjust ya ini coba ini kita bikin seperti ini kita gunakan simetri adjust atau huruf M di sini klik ambil di sini kita coba di sini kita coba di sini nah seperti ini nah seperti ini nah seperti ini jadi caranya tadi kita ulang lagi caranya tadi adalah diarahkan di sini lalu dibawa kebawah ke sini lalu kita klik garisnya di sini kita klik kiri ya klik kiri semua ini seperti ini ya kita buat garis ini nanti bisa sama nanti ya kita klik di sini sorry kita klik di sini lalu klik kanan jadi lalu klik kanan nanti sampai cruiser ada warna merah nah langsung arahkan ke garis di klik kiri lalu kiri-kiri dua kali seperti ini jadi klik di dua kali untuk memegang garisnya ini itu kita ulang kita arahkan ke sini kita ambil ini dulu simetri adjustnya lalu kita arahkan ke garis di sini apa sudut ini lalu bawa ke bawah di klik di sini ya lalu seperti ini di bawah ke bawah sini lalu di klik di sini kiri semua ya di kliknya seperti ini lalu klik kanan karena tanda plus itu belum ada warna merah kita klik kanan dulu nah seperti ini fokus di cruiser ya langsung untuk memegang garis ini untuk memegang garis ini adalah diarahkan garis ini di klik kiri dua kali nah seperti ini sorry di klik satu kali ya maaf di klik di sini satu kali di klik di sini satu kali sorry di klik kanan dulu sih satu kali langsung di nah seperti ini kita ketik nanti ya ini biasanya di di adjust itu ada biasanya di adjust itu di bawah kerahnya itu ada aturan-aturan seperti ini coba di kita ketik sendiri ya untuk simetri adjustnya berikutnya kita untuk tool berikutnya adalah adjust width or pleat mana tadi ya di sini juga ya di sini nah di sini ini ini untuk mengatur garis pola setelah di forfax ya untuk mengatur garis pola ini tidak seberapa dipakai tapi ya contohnya seperti inilah untuk garis-garis garis-garis seperti apa yang namanya seperti ini garis-garis seperti ini kita misalnya seperti ini klik di sini lalu klik kanan seperti ini untuk mengatur-ngatur di sini kita ulang ya di sini block dulu garisnya sorry di klik kiri satu kali garisnya sudah warna merah lalu klik kanan seperti ini ini untuk mengatur-ngatur école seperti ini nanti kalau penghabisannya klik kanan lagi seperti ini nanti seperti ini untuk garis-garis garis-gari seperti ini jadi jarang saya pakai untuk sebelah-sebelahnya ini saya sering pakai juga tidak sering saya pakai juga untuk fig length-nya dan jokaf charge-nya kita ke ke ini sebentar kita ke ini ya ini adalah 3P ARC seperti ini ini cuma membuat bulatan saja klik di sini kalau klik di sini puter di sini klik di sini sorry kita karena nanti tadi ini saya saya tutup jadi display tadi saya klik jadi seperti ini untuk membuat seperti ini untuk ininya ya nah ini untuk ini apa namanya ini nanti diutak-utak sendiri ini aja saya kasih tahu ini kalau ellipse ini adalah untuk membuat bulatan seperti ini kita klik di sini satu kali sebelah kiri langsung ditarik ini mau seplebar seberapa nanti suka-suka untuk penggunanya berikutnya 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 adalah ini apa ini berikutnya adalah poin poin ya poin ini untuk penambahan poin ya ini coba kita coba untuk penambahan poin nah seperti ini kita mau buat poin misalnya kita mau buat poin dari sini ke sini ya kita arahkan ke sini misalnya di sini kursornya arahkan ke garis ini kan patokannya kan di sini karena di sini sudut ini ada warna merah ya kita klik di sini lalu kita isi mau berapa misalnya mau lima gitu kan di sini kita isi lima berarti ini sama ini lima ya ini penambahan poin gitu berikutnya ini saya mengulas yang ini ya yang tertinggal-tertinggal yang seperti ini ini seperti insert date ini insert date ini ini juga ini insert date ini untuk 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 menambah date ya ini coba-coba kita kita di misalnya misalnya disini kita klik disini sorry insert date oh sorry disini ya misalnya mau insert date disini lalu kita klik kanan ini 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 kok ke atas bentar ini untuk menambah date ya ini ya untuk menambah date untuk menambah date tapi ini kok alatnya ke atas kita cari yang lain untuk medianya kita cari yang lain gak ada kita disini aja nah seperti ini ini ya caranya seperti ini untuk bikin date nya itu kita ambil yang disini tadi kita adalah ambil disini adalah yang namanya insert date kita klik garis disini klik kiri satu kali lalu klik kanan nah nanti keluar seperti ini jadi klik kiri satu kali pada garis lalu klik kanan dia keluar gathering seperti ini kita isi misalnya disini kita isi dua ya ini dua disini misalnya kita isi dua lagi seperti ini nah nanti ini adalah insert ini misalnya di di lengan disini di mana ya untuk di lengan disini misalnya kita isi disini misalnya kita bikin dua ini kita bikin dua misalnya nah seperti ini kalau nah seperti ini ini adalah date untuk isi date kalau di di lengan disini misalnya kita mau isi date ya ada kalau date seperti ini misalnya kita disini kasih disini nah disini nah disini ya ini tadi kalau yang tadi kan udah pola ini masih sekat ini misalnya ini garisnya lima nah kita kasih dua disini ini dua ini disini nah seperti ini jadinya seperti ini ya gitu ditakutik ya nanti supaya bisa bisa berguna berikutnya adalah relevan tadi tidak ya relevan tadi relevan tadi untuk sebentar relevan tadi sudah kita cari dulu oh disini oh sali 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 relevan relevan ini relevan nya disini ini relevan 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 ini untuk untuk apa untuk memutus untuk memutus sudut-sudut seperti ini ya misalnya kita seperti ini kita klik disini ya kita klik disini atau kita blok disini lalu kita ambil modify untuk dia seperti ini dia kan dia kan sudutnya berubah-ubah tapi yang yang disini enggak nah disini kita satu lagi misalnya kita pakai relevan ini kita blok disini kita pakai ini ini kan bergerak kalau mau ini putus coba kita pakai relevan lagi lalu kita klik disini satu satu aja kita pakai yang disini sorry penggunanya agak lupa saya sebentar karena ini tidak sering saya pakai jadi agak lupa saya mungkin mungkin ini ya untuk relevan ini di klik di blok dulu langsung ini cruisernya kan beda-beda ini pakai ini dulu nah disini ini adalah cruiser ini harus diperhatikan cruiser sini kalau yang ini untuk putus-putus cruiser ini diperhatikan ini saya klik shift seperti ini berubah-berubah kalau yang ini adalah untuk memutus bagian sudut kalau yang cruiser ini adalah untuk menggerak-gerakkan sudut tadi mungkin seperti itu untuk relevan dan irrelevannya untuk berikutnya adalah ini ya untuk yang di area sini kita di area sini nah disini ada ini ada beberapa seperti ini grid table ini adalah grid table ini adalah untuk menggrading seperti ini terus ada lagi yang disini ini adalah display height design line ini untuk menyembunyikan ini ini close dulu ini kan skit ini disembunyikan pakai ini kalau misalnya ini kesentuh tidak sengaja ini pasti hilang nah contohnya nah contohnya seperti ini kita klik ya disini kita klik disini hilang kan di area kerja ini kalau kalau terlalu banyak terlalu banyak apa banyak pola-pola disini kan ruwet ya mau misalnya sudah selesai for fact ya kita klik disini kita sembunyikan ini biar gak banyak pola-pola di area kerja kita klik disini kalau sudah selesai for fact ya tinggal ini aja tapi kalau mau biar kita klik disini disini ada lagi seperti itu untuk display sekarang disini adalah ada ini view pattern view pattern ini adalah untuk memunculkan pola atau menjemunyikan pola ya fungsinya sama dengan display tadi cuman ini untuk ini ya untuk pola ini untuk pola ini kalau kita klik disini ini hilang nah disini ini hilang kalau misalnya dimunculkan dari sini lagi ya gak keluar karena disini adalah jangan lupa biasanya yang belajar-belajar itu sesuai dengan pengalaman itu kok hilang kok hilang gitu ya padahal ini keklik dengan tidak sengaja itu hilang disini nah ini ini adalah untuk fungsinya menghilangkan menyembunyikan pola atau memunculkan pola jadi sama aja dengan yang display tadi yang view pattern ini adalah untuk yang sudah di for fact yang sudah bentuk pola setelah for fact begitu berikutnya adalah only display one piece ini adalah untuk menyembunyikan ya ini only display one piece itu adalah untuk ini adalah only one piece ya berarti disini hanya satu piece ini adalah satu yang disini untuk polanya kita sembunyikan dulu sketchnya pakai ini pakai display ini kita klik supaya ini biar kelihatan ini kan hanya satu ini hanya satu pola yang disini kalau karena ini adalah tadi adalah kita klik yang only display berarti hanya satu yang kelihatan disini kalau mau klik yang lain juga misalnya kita klik disini ini kan yang paling atas tadi yang hitam ini yang di area sini yang warna hitam disini kita klik disini nah berarti yang warna hitam ini yang atasnya tadi itu hilang ganti yang ini karena hanya satu piece yang disini satu piece yang disini maaf satu piece yang disini kalau mau badan depan misalnya ya sudah ini berarti yang lain itu sembunyi nah kalau mau semuanya ini masuk disini ya kita klik lagi disini nah kita klik ya pakai 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 only tadi kita klik lagi nah ini kan ini kan yang yang one piece kalau ini nah seperti ini jadi yang yang display one piece ini only display one piece itu satu tapi kalau di klik lagi seperti ini nah seperti ini ini nanti kalau di klik di klik semuanya masuk nah ini masuk kalau mau satu di klik lagi ya kalau mau semua ya ini tadi di klik di klik lagi untuk only display nya di klik lagi biar seperti ini untuk only display one piece nya ya seperti itu dua penggunaan yaitu untuk semua area diisi dengan pola kalau mau satu-satu ya di klik aja pakai eh disipline nya di klik lagi nanti itu kita kutik sendiri yang berikutnya adalah ini apa ini hang up select pattern nah ini hang up select pattern ini untuk menyembunyikan satu coba ini dicoba ya dicoba misalnya ini kita aktifkan dulu jangan lupa warna yang warna orang ini adalah yang aktif yang lainnya kan enggak nah seperti ini ini misalnya mau di klik disini ya ini kan tadi kan sudah saya ini saya pakai ini ini hilang hilang hanya satu nah ini hilangnya kita undo nah disini misalnya kita aktifkan disini kalau misalnya semuanya gak di aktifkan mau gak gak mau karena ini gak aktif misalnya kita aktifkan satu disini mau saya sembunyikan nih atau mau saya hilangkan seperti ini nah setelah ini kita hang up ini di klik dia hilang seperti itu itu ya untuk hang up nya ya hang up select pattern nya berikutnya adalah yang mana ini ya yang oh yang ini ini berarti view same material pattern berarti ini untuk untuk apa ini ya untuk melihat sama pattern yang sama mungkin ya seperti ini coba kita lihat untuk kita klik disini kita cancel dulu kita aktifkan dulu ini kita klik disini ini untuk ini untuk ini untuk coba ditakutkan sendiri ya gak lupa saya karena gak sering dipakai ya untuk ini berikutnya adalah ini adalah grid table grid table ini adalah apa namanya untuk untuk ini ya untuk grading ya kalau mau grading jangan lupa kita isi dulu yang namanya size disini nah disini kita isi yang disini kalau sudah seperti ini kita harus beri nama satu-satu misalnya kita klik disini kita klik dua kali ya disini kita kursor kita arahkan kesini diperhatikan kursor ini kita klik dua kali nah keluar ini keluar pattern information ini ini kita isi semisalnya ini kalau lengan itu kanan kiri itu misalnya dua berarti kita isi dua disini terus ini adalah material name material name ini misalnya kita kasih yang namanya misalnya misalnya kartun misalnya kita kasih kartun misalnya seperti ini misalnya kartun kartun seperti ini materialnya kartun atau yang namenya disini biasanya yang namenya ini adalah nama daripada komponennya karena disini ada bentuk lengan kita buat disini adalah lengan misalnya seperti ini kita lengan seperti ini ya lalu kita komen komen ini ya komen ini bisa diisi modelnya misalnya modelnya 1,2,3 atau apa gitu itu kita disini ya kita klik disini kita play disini klik disini berarti ini sudah ada namanya kita lihat disini di lengannya mana di lengan disini ini sudah ada ya modelnya 1,2,3 lengan tanggal sekian untuk ini nanti untuk setting ini kita belakangan aja nanti kita saya kasih tau untuk lengannya adalah dua misalnya untuk satu misalnya yang satu itu biasanya itu body black misalnya ini misalnya ini rock ini rock ini misalnya ini rock misalnya ini adalah satu misalnya karena rock ada lingkar depan satu berarti disini satu tetap disini misalnya katun ya kita kasih katun maaf kasih katun ya kasih katun disini katun misalnya disini disini misalnya ini adalah body depan misalnya ya wess body depan ya disini misalnya rock seperti itulah Jadi untuk mengisi-mengisi seperti ini Kita kelas supply disini Nah ini sudah terisi Sudah ada ini Rok badan depan Seperti ini satu kali Untuk pengisian seperti itu Saya kira itu dulu Nanti untuk Kelanjutan daripada Yang lain-lain Nanti mungkin habis Tutorial yang part 5 ini Nanti kita membuat pola Sambil menghapalkan Daripada penggunaan tool-tool Untuk teman-teman supaya bisa cepat-bisa Tongkrongin terus Channel Prawito Agus Klaten Supaya cepat bisa untuk Rispis Setelah ini nanti akan membahas Tentang 2D dan 3D Pokoknya ikuti terus Jangan sampai ketinggalan Jadi nanti biar bisa Mahir Seperti itu Oke saya akhiri Untuk kali ini Untuk part 5 nya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan like Comment Share ke teman-teman Supaya bermanfaat untuk orang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh